Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan lanjut membahas materi terkait alat meteorologi yang ada di atas kapal oke langsung saja kita masuk ke materi pendahuluan untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan efisiensi pelayaran para wakapal perlu mengetahui data cuaca di atas lautan secara cermat dan berkelanjutan untuk keperluan pengamatan cuaca tersebut maka di atas kapal terdapat beberapa peralatan meteorologi dimana di antara lainnya yaitu yang pertama ada barometer, termometer, higrometer, dan anemometer barometer digunakan untuk mengukur tekanan udara termometer mengukur suhu udara higrometer mengukur kelembapan udara anemometer mengukur kecepatan angin yang pertama alat pengukur tekanan udara tekanan udara adalah gaya berat atau gaya tekan udara pada suatu luasan tertentu persamaan fisis untuk mengetahui tekanan udara adalah tekanan sama dengan gaya berat dibagi luas atau sama dengan masa udara dikali konstanta gravitasi dibagi dengan luas perhitungan dilakukan dengan metode pipa U dimana tekanan pada pipa A akan sama dengan tekanan di pipa B sehingga bila kolom udara pada salah satu kolom divakumkan dan masa fluida serta konstanta gravitasi diketahui maka tekanan pada pipa terbuka akan diketahui atau identik dengan tekanan udara lingkungan pada gambar A kita bisa melihat prinsip bejana pipa U gambar B prinsip barometer air raksa gambar C bentuk fisik barometer air raksa alat pengukur tekanan udara yang pertama barometer air raksa membandingkan perbedaan tinggi air raksa dalam tabung gelas dan di dalam bejana barometer air raksa berfungsi untuk mengukur tekanan udara terdiri dari tabung gelas berisi air raksa bagian atasnya tertutup dan bagian bawahnya terbuka dimasukkan ke dalam bejana air raksa syarat penempatan ditempatkan pada ruangan yang mempunyai suhu tetap atau homogen tidak boleh kena sinar matahari langsung tidak boleh kena angin langsung dan tidak boleh dekat lalu lintas orang tidak boleh dekat meja kerja penerangan jangan terlalu besar maksimum 25 watt cara pemasangan dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat tinggi bejana kurang lebih 1 meter dari lantai sebaiknya dipasang di lemari kaca dengan latar belakang yang putih untuk memudahkan pembacaan cara membaca yang pertama baca suhu yang menempel pada barometer naikkan air raksa dalam bejana sehingga menyinggung jarum taji skala nonius atau pernir sehingga menyinggung permukaan air raksa baca skala barometer dan skala nonius gunakan koreksi yang telah disediakan cara membawa atau transport yang pertama barometer dibalik pelan-pelan sehingga bejana berada di atas yang kedua masukkan dalam kotak transport dengan bejana tetap di atas yang ketiga membawanya bejana harus tetap berada di atas koreksi-koreksi yang pertama ada koreksi indeks koreksi lintang koreksi tinggi yaitu untuk membandingkan tempat-tempat tertentu diperlukan tekanan udara di atas permukaan laut koreksi suhu jika pembacaan lebih tinggi dari 0 derajat celcius maka pembacaan barometer dikurangi dengan koreksi suhu ini jika lebih rendah dari 0 derajat celcius koreksi ditambah yang kedua barometer aneroid barometer ini menggunakan prinsip perubahan bentuk tabung atau kapsul logam akibat adanya perubahan tekanan udara sedikitnya ada dua jenis barometer aneroid yaitu yang pertama jenis burdon terdiri dari sebuah pipa besi atau baja yang melengkung berbentuk oval gaya pegas pipa ini sama dengan tekanan udara perubahan tekanan udara menyebabkan perubahan bentuk keovalan dari pipa sehingga jarum penunjuk akan bergerak pergerakan jarum tersebut kemudian dikonversi dalam skala tekanan udara jenis yang kedua adalah jenis vidi bagian terpenting ialah kapsul atau sel dari besi atau baja isinya dikosongkan hampa udara permukaan atas dan bawah bergelombang kapsul atau sel ini biasanya terdiri dari 7 atau 8 lapisan jika tekanan udara naik maka kapsul atau sel ini tertekan dan menarik sebagian dari tuas atau liver ke bawah bagian lainnya akan naik menggerakkan jarum penunjuk jika tekanan udara turun akan terjadi sebaliknya pergerakan kapsul atau sel aneroid ini kemudian dihubungkan dengan pena atau jarum yang akan menunjukkan pergeseran atau simpangan besarnya simpangan yang terjadi selanjutnya dikonversi ke dalam skala tekanan udara yang ketiga barograf adalah istilah lain untuk barometer yang dapat merekam sendiri hasil pengukurannya barograf umumnya menggunakan prinsip barometer aneroid dengan menghubungkan beberapa kapsul atau sel aneroid dengan sebuah pena untuk membuat trek pada kertas pias yang diletakkan pada tabung yang berputar 24 jam per rotasi pada pias terdapat garis-garis tegak menunjukkan waktu dan garis mendatar menunjukkan tekanan udara tingkat keakuratan dari barograf salah satunya ditunjukkan oleh jumlah kapsul atau sel aneroid yang digunakan semakin banyak kapsul aneroid yang digunakan maka semakin peka barograf tersebut terhadap perubahan tekanan udara yang keempat altimeter yaitu alat untuk mengetahui ketinggian suatu tempat terhadap MSL atau minsi level sama dengan 1013.25 MB sama dengan 0 mdpl atau meter di atas permukaan laut altimeter sebenarnya adalah barometer aneroid yang skala penunjukannya telah dikonversi terhadap ketinggian sebagaimana kita ketahui bahwa 1 MB sebanding dengan 30 feet atau 9 meter yang kelima kalibrator barometer atau barograf alat yang sering digunakan untuk mengkalibrasikan sebuah barometer atau barograf adalah vakum chamber alat ini sebenarnya adalah sebuah tabung tertutup dengan tingkat tampak udara yang dapat diatur atau udara di dalam tabung dikeluarkan secara perlahan dengan pompa penghisap udara barometer standar dan barometer barograf yang dikalibrasi harus diletakkan dalam tabung secara bersamaan kemudian dibandingkan penunjukan untuk mendapat nilai koreksi seiring dengan pengaturan tekanan udara lanjut ke alat pengukur suhu udara suhu atau temperatur adalah suatu besaran panas yang dirasakan oleh manusia satuan suhu yang biasanya digunakan di Indonesia adalah derajat celcius mengingat pentingnya faktor suhu terhadap kehidupan dan aktivitas manusia menyebabkan pengamatan suhu udara yang dilakukan oleh stasiun meteorologi dan klimatologi memiliki beberapa kriteria diantaranya suhu udara permukaan suhu udara aktual rata-rata maksimum dan minimum suhu udara di beberapa ketinggian atau lapisan atmosfer sehingga ketinggian kurang lebih 35 km suhu tanah di beberapa kedalaman tanah sehingga kedalaman 1 meter suhu permukaan air dan suhu permukaan laut alat untuk mengukur suhu adalah termometer menurut cara kerjanya ada beberapa termometer yang pertama termometer raksa termokopel termometer inframerah termometer galileo termistor termometer bimetal mekanik sensor suhu bengap silikon merkuri termo termometer alkohol yang pertama termometer bola basa atau bola kering merupakan termometer air raksa dalam bejana kaca untuk mengukur suhu udara aktual yang terjadi atau termometer bola kering ada pun termometer bola basa adalah termometer yang pada bola air raksa atau sensor dibungkus dengan kain basa agar suhu yang terukur dan suhu saturasi atau titik genu yaitu suhu yang diperlukan agar uap air di udara dapat berpondensasi yang kedua termometer maksimum ciri khas dari termometer ini adalah terdapat penyempitan pada pipa kapiler di dekat reservoir air raksa dapat melalui bagian yang sempit ini pada suhu naik dan pada suhu turun air raksa tak bisa kembali ke reservoir sehingga air raksa tetap berada pada posisi sama dengan suhu tertinggi setelah dibaca posisi ujung air raksa tertinggi air raksa dapat dikembalikan ke reservoir dengan perlakuan khusus yaitu dengan diayung-ayungkan atau diarahkan dengan menggunakan magnet termometer maksimum diletakkan pada posisi hampir mendatar agar mudah terjadi pemulaian pengamatan sekali dalam 24 jam dari gambar di atas dapat diilustrasikan bahwa apabila temperatur naik dan kolom air raksa tidak terputus maka air raksa terdesak melalui bagian yang sempit ujung kolom menunjukkan temperatur udara apabila suhu turun kolom air raksa terputus pada bagian yang sempit setelah air raksa dalam bola temperatur menyusut ujung lain dari kolom air raksa tetap pada tempatnya untuk pengamatan suhu udara ujung kolom ini menunjukkan suhu udara karena penyusutan air raksa kecil sekali yang dapat diabaikan jadi termometer menunjukkan suhu udara tertinggi atau maksimum yang ketiga termometer minimum termometer minimum biasanya menggunakan alkohol untuk mendeteksi suhu udara yang terjadi hal ini dikarenakan alkohol memiliki titik buku lebih tinggi dibandingkan air raksa sehingga cocok untuk pengukuran suhu minimum prinsip kerja termometer minimum adalah dengan menggunakan sebuah penghalang atau indeks pada pipa alkohol sehingga apabila suhu menurun akan menyebabkan indeks ikut tertarik ke bawah namun bila suhu meningkat maka indeks akan tetap pada posisi di bawah selain itu peralatan termometer harus miring sekitar 20-30 derajat dengan posisi tabung alkohol berada di bawah hal ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan agar indeks tidak dapat naik kembali bila sudah berada di posisi bawah atau suhu minimum untuk mengembalikan posisi indeks ke posisi aktual dapat dilakukan dengan memiringkan atau membalikkan posisi termometer sehingga indeks bergerak ke ujung dari alkohol atau posisi suhu aktual yang keempat kalibrator termometer alat ini berfungsi untuk menguji atau mengkalibrasi termometer dengan kendali temperatur elektronik lampu indikator dan satu set termometer standar temperatur tes kabinet biasanya terbuat dari bajet tahan karat dengan kamar uji yang dilengkapi dengan tameng kaca yang berada di bagian depan dapat digunakan untuk mengkalibrasi 4 termometer secara bersamaan atau instrumen serupa nilai temperatur ditentukan melalui papan tombol dan diode pemancar cahaya alat pengukur kelembapan udara alat-alat pengukur kelembapan udara antara lain adalah higrometer rambut, higrograph, dan psikometer yang pertama hegrometer rambut cara kerja hegrometer rambut didasarkan atas sifat rambut manusia yang telah dibersihkan dari lemaknya rambut tersebut akan menjadi panjang kalau nilai lembab udara tambah besar dan sebaliknya gerakan memanjang memendek rambut tersebut disalurkan ke sebuah jarum petunjuk yang berputar di atas skala lembab udara relatif yang kedua, higrograph selain higrometer rambut juga terdapat higrograph yang pada prinsipnya adalah sama dengan higrometer rambut hanya pada higrograph jarum petunjuknya diganti dengan sebuah silinder yang dapat berputar sendiri yang diserubungi kertas grafik lembab udara relatif alat pengukur kelembapan udara yang ketiga yaitu psikometer terdiri dari tiga yang pertama, psikometer bola basa dan bola kering yang kedua, psikometer esmen yang ketiga, psikometer putar atau whirling yang pertama, psikometer bola basa dan bola kering psikometer ini terdiri dari dua buah termometer air raksa yaitu yang pertama, termometer bola kering tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya yang kedua, termometer bola basa tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh yaitu suhu yang diperlukan agar uap air dapat berkondensasi hal-hal yang sangat mempengaruhi ketelitian pengukuran kelembapan dengan mempergunakan psikometer ialah yang pertama, sifat pekat teliti dengan cara membaca termometer-termometer yang kedua, kecepatan udara melalui termometer bola basa yang ketiga, ukuran bentuk bahan dan cara membasahi kain yang keempat, letak bola kering atau bola basa yang kelima, suhu dan murninya air yang dipakai untuk membasahi kain yang kedua, psikometer esmen terdiri dari dua buah termometer air raksa dengan pelindung logam mengkilat kedua bola termometer terpasang pada tabung logam mengkilat kipas angin terletak di atas tabung pada tengah alat gunanya untuk mengalirkan atau menghisap udara dari bawah melalui kedua bola termometer langsung menuju ke atas alat dipasang menghadap angin dan sedemikian sehingga logam mengkilat mencegah sinar matahari langsung ke termometer terutama pada angin lemah dan sinar matahari yang kuat yang ketiga, psikometer sling atau whirling alat ini terdiri dari dua termometer yang dipasang pada kerangka yang dapat diputar mulai dari sumbu yang tegak lurus pada panjangnya sebelum pemutaran, bola basa dibasahi dengan air murni psikometer diputar dengan cepat yaitu tiga putaran per detik selama lebih dua menit dihentikan dan dibaca dengan cepat kemudian diputar lagi dihentikan dan dibaca seterusnya sampai diperoleh tiga data data yang diambil adalah suhu bola basa terendah jika ada dua suhu bola basa terendah yang diambil suhu bola kering yang keempat, alat pengukur arah dan kecepatan angin alat-alat yang paling baik untuk mengukur angin permukaan ialah wind fan dan animometer alat-alat pengukur kecepatan angin dibagi dalam tiga bagian yang pertama animometer cup dan pane alat ini mengukur banyaknya udara yang melalui alat persatuan waktu pergerakan udara atau angin umumnya diukur dengan alat cup counter animometer yang di dalamnya terdapat dua sensor yaitu cup propeller sensor untuk kecepatan angin dan fan weather cook sensor untuk arah angin yang kedua, pressure job animometer alat ini bekerja disebabkan oleh tekanan dan aliran udara yang melalui pipa-pipanya yang ketiga, pressure plate animometer lembaran logam tertentu ditempatkan tegak lurus angin lembaran logam ini akan berputar pada salah satu sisi sebagai sumbu besar penyimpangan sudut menjadi kecepatan angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum lanjut videonya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kawan-kawan bisa mendapatkan notifikasi di terbaru dari channel Kapten Yatuh jika ada sarana pertanyaan bisa pokoknya di kolom dibawah terima kasih